Guys, jadi aku punya kabar bahagia nih guys Aku bakal pre-order lagi Official Merchandise by Iqbal Ijda Dan kali ini edisinya siapa? Barbar Barbar nih guys, ini barbar lucu banget ya Dan ini adalah fotonya guys Nah sekarang kita tuh ada 2 edisi Ada yang hitam dan ada yang putih Sesuai requestan temen-temen Jadi kemarin juga kita pernah buka Yang Wumbu dan yang Mon Mon Nah itu tuh Alhamdulillah Antusiasnya lumayan banyak Dan temen-temen yang gak ke bagian order Yang gak kesempatan order lah Itu tuh gak akan bisa order lagi Karena kita emang limited Sama kayak yang ini guys, limited ya Jadi cuman kita pre-order Dari tanggal 25 Agustus 2021 Sampai tanggal berapa mah? 1 September 2021 Sampai 1 September 2021 Jadi kita bakal kirimnya tanggal 8 ya 8 September 2021 guys Nah jadi kalau misalnya udah kelewat dari situ Yaudah temen-temen gak bisa order lagi Karena emang limited gitu kan Ini cocok banget dan ada di segala ukuran guys ya Ada yang buat anak-anak dan ada yang dewasa Dari SS, SM, L, XL, XXL, XXSL Pokoknya semuanya ada guys Ini juga cocok banget buat main-main Buat pergi, ya buat apapun itu cocok ya Makanya temen-temen jangan ketinggalan buat order Karena kalau misalnya udah ketinggalan Udah gak bisa order lagi Oke, thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal di video kali ini aku lagi di Large Mode Fist ini XNKO ya, jadi sekarang mereka tuh kolaborasi disini udah ada Kang Febri ya? Febri Kang Febri sama Kang Ardi nih kalo temen-temen nonton video waktu itu pasti tau Kang Ardi dong btw Kang, itu bagus sih sebenernya cuma ternyata si cananya masih gini-gini pada naik sih oh karna karakter si cananya agar-gara kayaknya sih, gara-gara karakter cananya sih guys soalnya si cana ini tuh, mau ditaruh di Aquascape emang bagus tapi emang bener-bener resiko banget ya resiko ngangkat ya apa jenis emang bener-resiko parah sih guys nah disini kita mau langsung aja bahas apa aja yang ada disini karena ini tuh collab ya antara percana-canaan atau per-Aquascape-Aquascape jadi disini tuh menarik banget guys tempatnya juga bagus sih Kang ini pencahaya-nya keren sih jadi kalo siang-siang bagus kayaknya bro cahaya-nya keren apalagi disini udah ada, ini apa namanya nih? paludarium paludarium ya? udah ada paludarium kayak gini juga ini baru ya dibuatnya ya? baru-baru berapa minggu ini bro? paling dua mingguan ya om dua mingguan dua mingguan dua minggu tapi keliatannya udah lumayan ini ya maksudnya udah lumayan iya udah lumayan sucuk lah bagus lah kalo temen-temen liat juga disini tuh banyak banget ikan-ikan yang sudah beranak guys sekarang dia memang mungkin dia sangat amat nyaman mungkin disini ya ini konsepnya apa nih? ini rainforest paludarium rainforest paludarium wow tapi disini tuh gak pake lampu bener-bener lampu gitu ya? karena langsung cahaya matahari ya? karena cahayanya kan kita dari matahari sendiri sih gitu bagus sih guys ini kalo misalnya ada hujan kena tetep nih Kang kalo hujan kena juga malah sebenernya kita buat hujan buatan juga sih di atas oh ini guys kalo hujan tak kunjung turun ya jadi ada hujan-hujanan juga ini setiap berapa lama sekali ini? ini biasanya kalo siang hari sih itu sejam sekali sejam sekali sejam sekali nyala ini buat nyiram-nyiram yang disini-sini ya ini juga selalu lembab bukan nyala kan? panjang umurnya? dinyalain sih semangat dinyalain pasti iya bener-bener guys jadi ini semuanya bener-bener lembab dan dia tidak kekeringan dan tidak mati gitu guys ini keren banget sih ini di bawah-bawah sini berarti jenis tanaman-tanamannya tuh? itu tanaman-tanaman yang stemplein semua sih banyak kan stemplein? stemplein itu kayak gimana kan? ya tanaman-tanaman kayak contohnya jenis-jenis kayak Rotala, Ludwigia yang kayak gitu-gitu ya terus ada Kabomba juga gitu wow ya varian warnanya juga banyak ya selain tanaman-tanaman hijau banyak juga sih tanaman-tanaman merah iya warna-warna ya tanamannya ya ada yang warna merah tapi warna merah ini sebenernya bisa jadi hijau gak kan? sebenernya bisa juga sih oh bisa tergantung pencahayaan yang kita kasih ke si tanaman itu sendiri gitu semakin low malah semakin ke hijau-hijauan? semakin low malah jadi ke hijau-hijauan oh berarti kalau misalnya warnanya disini merah itu cukup ya pencahayaannya ya? ini pencahayaannya cukup karena cahaya dari matahari guys sebenernya kan emang segala-galanya juga yang kita harapin dari matahari ya? dari matahari tapi karena memang di indoor atau gimana ya kita akalin pakai lampu kalau ini langsung ke matahari pasti bakal bagus banget guys disini oh warna sih warna sih adem sih ini ya ada ginian nanti dicemprotnya gimana gak adem ya? adem banget ya warna sih guys ya wah bener-bener bisa menjadi pelepas ini nih pelepas kegerahan nih eh kita langsung lagi masuk deh yuk ini kan tentang per aquascape-aquascape-a nih kita bakal coba buat masuk ke dalam ini juga masih aquascape guys banyaknya disini ya terusnya juga X-Chana jadi kalau kita lihat di depan-deban sini banyaknya aquascape bahkan disini juga ada persiklit-siklidan juga disini tapi di dalam sana itu percana-canaan kita bahas dari mana dulu ya? disini deh kan kalau ini sama nih? baru-baru juga dibikin nih? ini baru-baru juga asli baru dibikin juga ya nih? ini berapa minggu bikin semua ini nih? ini kurang lebih satu mingguan sih bikin semua persiapan ih parah dong hardscaping berarti sampai malam kali ya? dari pagi ke malam iya sampai tubuh gila-gila emang kerjanya ini ya kerjanya jadi kerja keras nih ini ada ikan-ikan siklit-siklit ya kan ya? ada ikan-ikan siklit nih? jenisnya lumayan banyak juga sih banyak ya jenisnya ya? ada obepikok ini apa nih kalau yang ini nih? itu obepikok obepikok ini juga sama obepikok nih? yang itu juga sama ciri khasnya sih obepikok itu apa tuh? biasa ciri khasnya sih dari warna marble-nya itu sih jadi mixing warnanya mixing warnanya ya? keren sih jadi kalau jenis-jenis yang lain banyak kan solid jenis-jenis kayak ini nih blue cobalt punggilan biru semua lemon guning-guning semua kalau obepikok tuh kalau misalnya ada tank siklit nggak mungkin nggak ada pasti aja ada obepikok ikan lemon emang dimana-mana sih? ikan lemon emang kayak udah ikan sejuta umat juga ya kalau buat siklit ya ini apa nih Kang kalau ini nih? sama obepikok juga? kalau itu venustus itu venustus jadi si siklit ini sebenarnya ada banyak banget variasinya dan gara-gara aku ngeliat yang di kolam sana siklitnya bagus-bagus jadi pengen bikin guys setuju kan nih bikin siklit-siklit nih? terus di kolom komentar guys kalau setuju ya kalau ini ikan mas bukan Kang? beda? yang itu kalau di Bandung sebutnya bentar oh bentar? oh ini memang pakan owi saya makan makani lumut juga sih makani lumut juga ya? tadi mau ngomong apa Kang? punten Kang? tadi mau ngomong apa dong? skipping-nya juga dibuat full batu semua sih cuma beda dengan yang di sana kalau yang di sana pakai batu pasir kalau yang di sini dipakai batu kriket kriket? kriket dia tuh serat-seratnya khas banget ya? maksudnya si ininya ada putihnya ada hitunya jadi backgroundnya bukan background 3D gitu buatan dari resin tapi batunya emang batu-batuan asli sih oh bagus sih terus karena emang tanknya pakai tembok semua jadi kita lebih leluasa juga sih oh iya benar karena berat batunya sendiri sih lumayan ini berat batunya doang itu 200 kg-an eh gila sih kalau ini di aquarium kaca pulma tidak direkomendasikan ya kalau kayak gitu ya takut ya takut nanti kenapa-napa pecah, meledak gimana kan kita yang repot ini juga kalau kita lihat sistem filtrasinya gimana sih? masa cuma begitu doang Kang? sistem filtrasi kita pakai UGF terus di bawah kita kasih backwash juga oh backwash? iya jadi karena kalau pakai UGF kotoran-kotorannya pasti ngendap semua di bawah iya nah kita bikin pembuangan di bawah kotoran-kotoran yang ngendap di bawah itu bisa langsung keluar oh disedot langsung keluar gitu ya UGF tuh by the way under gravel filter ya jadi dia emang si filtrasinya tuh di dasar gitu guys di dasar ada semacam substrat juga bisa jadi ya terus ini ada kapas-kapas juga berarti di ini? ada kapas, rumah bakteri, kasir, dan terakhir kita kasih batu-batuan nah iya kayak gitu sih kelihatannya kayak nggak ada apa-apa padahal itu dia ada sistem filtrasi yang jalan juga nah ini juga ada nih yang begini-gini nih ini yang kemarin nih dibawa ke sini nih atau bikin lagi nih? yang itu sebagian kita bawa ke sini juga sih bawa ke sini juga ya ada haiwannya nggak ini Kang? yang itu sebenernya ada sih ada kepiting ada kepiting cuma tengah hantu juga masuk ke dalam sih kepiting, kepiting apa yang bisa taruh? sini? itu kepiting apa sih? Yuyu lagi jangan-jangan keyo tapi kepiting darat kepiting darat oh ternyata kayak gini bisa oh ini juga sama nih guys nih bisa ditaruh kepiting juga ini kayaknya baru juga ya ini ya? yang itu baru juga gila guys banyak banget yang baru ini semua 2 mingguan kelar nih? semingguan malah kelar nih? seminggu malah berapa orang yang kerjain nih? oh banyak Kang Febri ikutan juga? aku kan kayaknya nonton kayaknya nonton ya? oh viewers ya? oh viewers ya sama doa tapi emang ada bakat juga nggak kambing kalau di gini-ginian? nggak ada nggak aja jujur banget kayak aku guys sama nggak ada bakat begini-gini ini kalau dilihat-lihat nih nyambung loh sini dit dia bisa nyambung ke sini dit jadi dari sini set ini dia tiba-tiba jauhin ke sini nih collab nih jauhin-jauhin ke sini ini berarti emang konsepnya dari awal juga udah 2 tank sebelahan gini ya Kangnya? iya jadi 2 tank satu konsep oh satu konsep nih ini dia kayak yang nyambung itu keren banget loh ini juga kacanya tebal banget nih lumayan lah ini pohon apa nih yang kayak gini nih? kayunya pake kayu apa nih? kalau kayu yang kita pake kayu santigi oh santigi? iya santigi kalau tanaman dominan kita pake jenis-jenis bromelia sama kriptanthus oke ini apa nih kalau kayak gini-gini nih? kalau itu sih lumut, mos darat nggak ngerti saya ya kayaknya gitu lah di bawahnya juga bagus di bawahnya juga di planting juga kayak rawa-rawa gitu loh ini bagus nih ditaruh buaya nih nggak ada yang bercanda ya ini bagus-bagus-bagus keren banget sih ini juga pasti bakal beranak pinak nih pasti bakal penuh nih lama-lama nih kalau habitatnya kayak gini pasti dia ngiranya di alam terus ini nanti bakal nyaman pasti gaya keren sih ini juga banyak nih temen-temen lihat aja sendiri ya disini ada banyak teman ini buce-buce anak nggak nggak? iya apa ini mah pada ngangkat gini gini Kang? itu masih adaptasi sih karena bucenya masih baru kita belum ikat di media biarin dia adaptasi dulu habis itu baru kita pakein media oh ini emang belum di apa-apain deh istilahnya ya baru ditaruh-taruhin dulu aja ya belum di scaping ya ngeri 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 nah ini juga yang kemarin deh kayaknya ini yang kemarin seks deh ini yang kemarin waktu kemarin tuh kayak dikasih konsep ini kayak hutan di belakang semakin kecil-kecil supaya terlihat luas dan ini dikasih tanaman ya? itu udah di planting udah di planting aku pernah pakein ini ras mala kan ya? itu rasa mala rasa mala aku juga pernah pake yang kayak gini-gini terus pada mati ikannya gara-gara gak sabar teagen gak dimasukin emang problem banget ya? iya karena trouble-nya di awal biasa si kayu ngeluarin namanya biofilm biofilm jadi itu yang biasanya ngejadiin potensi si ikan tuh cepet mati gitu cepet mati iya sih bener sih ini guys nih lihat lagi nih ya sebelah sini nih ini sambungan yang tadi ini keren banget sih wow keren-keren ya di sini juga sama nih Kang sama di sana kalau mau dibikin aquascape dibuatin di sini di sini atau di ini sama aja kan? buat di sini bisa di apa? kayak beli bahan-bahannya di sini juga lengkap ya? bahan-bahannya lengkap guys tadi di depan ada bahan-bahannya oke ini juga nih ini kayaknya juga sama nih yang di tempat kemarin nih nah itu sama nah guys nih yang di sebelah sini nih puter nah ini yang di sebelah kemarin juga nih ini aquascape-aquascapean ya kita lihat lagi deh aquascape yang sebelah sana deh ini kita bahas aquascape dulu guys abis ini kita baru bahas cara-caraan yang ada di sini ini ada bonsai bagus nih kalau di sana mah bonsainya pakai buce oke kalau di sini bonsainya pakai? itu pakai most ricardia nah itu pakai most dia guys ya ini juga sama nih keren sih ternyata masih ada guys ya tuh kalau ini konsepnya apa nih? kalau yang itu sih nak kawal aja sih kalau ini konsepnya apa nih? karena di peruntukannya kan buat cana gitu ini emang sengaja ditanam apa nemu sendiri? yang itu nemu sendiri enggak guys ya ini nemu sendiri ya tapi kalau buat cana nggak masalah sih kita coba ke sana lagi yuk ke tempat yang aquascape-aquascapean nanti kita bakal bahas cana belakangan guys jadi di sini juga sama nih aquascape aquascape guys tuh di sebelah situ keren loh tanaman-tanamannya pada hijau hijau pada bening airnya hijau tanamannya betah ngeliatnya cuma ya gitu kalau aquascape biasanya ikan-ikannya kecil-kecil dikasih ikan yang gede beberapa ikan juga gak masuk ke aquascape kayak semacam ciclin tuh kan gak bisa sesembarangan itu guys makanya emang kalau tanamannya bagus biasanya ikan-ikannya pada kecil-kecil begini wow keren sih ada gak sih kan ikan yang gede tapi bagus di ke aquascape-in? sebenernya gak ada juga sih ada tuh jenis apa tuh kira-kira? kayak jenis-jenis diskas juga sebenernya kan bisa juga di aplikasi di aquascape cuma harus penyesuaikan tanamannya juga sih karena tanaman-tanamannya gak semua bisa hidup di kondisi air yang diperluin sih diskas gitu oh diskas mantap sih ya lebih susah piara diskasnya atau tanemannya biasanya tuh? kalau misalnya ada aquascape, diskas lebih susah piara diskasnya atau tanemannya tuh? sebenernya dua-duanya sih dua-duanya susah dua-duanya susah karena masing-masing berbalikan sih ya berbalikan ya? diskas kan perlunya suhu hangat gitu nah itu kalau aquascape sendiri kan perlunya dingin gitu tingin ya? jadi berseberangan sih jadi harus ada yang ngalah ya? iya jadi perawatan juga jadi lebih ekstra gitu sih lebih ekstra ya? iya ini juga ada nih ini dikasih cichlid juga bagus tapi ini bukan cichlid ya? apa cichlid juga nih? ini sebagian cichlid ada cuma Amerika nah ini jenis severum di Amerika dia warnanya tidak menarik guys ini warnanya kurang juga sih warnanya kurangnya bisa gede ya? bisa lebih gede ya? ada beberapa jenis juga sih di konteng disini ada CHF ini CHF nih guys di bawah sini nih chanis hyphen ini juga bisa agak gede ya? ada odessa barb juga odessa barb? yang garis merah gitu oh itu bagus loh cakep loh warnanya kayak ikan rainbow ya? kalau jantan sih keren cuma kalau yang betina gitu warnanya kurang oh iya jelek yang betina guys sudah beli yang jantannya aja guys ya beli yang betina ini kan sepat nih apa gurame ini? yang itu duaf gurame oh gurame dia gurame ya jangan-jangan duaf gurame itu sepat dan juga yang bilang sepat madu oh sepat madu oh sepat madu wih keren banget kayak warnanya kayak gold kayak gitu ya? ini keren sih aku suka sih guys warnanya kalau ini ya dia warnanya kayak menarik banget buat kita lihat keren sih ini ada gak hewan-hewan yang pada ngumpet-ngumpet di dalamnya? atau ini apa ada show semua nih? paling banyak sih enggak sih kalau desa bab sebenarnya banyak sih cuma ada masuk ya? ada masuk semua ada masuk guys tau-tau nanti beranak aja banyak ya syukurlah ini juga nih sama nih masih aquascape nih di bawah sini nih ini aquascape nih ini kayu apaan dah begini dah? kalau itu itu sebenarnya santigilaut juga santigilaut ya? santigilaut ya? itu bagian bonggolnya bagian bonggolnya ini juga sama nih guys piar keong nih piar keong ya? ini ya tutut nih mantep nih keong turbo kang ini kang? ya itu keong turbo nah aku tuh kadangnya kalau misalnya dibikin aquascape karena suka ada keong kecil yang nggak diinginkan gitu loh biasanya kan kalau itu kan keong hama biasanya bisa jadi kebawah dari tanaman terus bisa jadi dari sumber airnya memang ada keong hama nya itu bisa juga bisa ya? biasanya kalau kayak gitu solusinya gimana tuh? sebenarnya ada sih solusinya bisa dikasih keong juga namanya keong asasin oh keong asasin? ini pengguna ya? nah bentukan keongnya kayak gini nih oh ada keong asasin? ya oh kebetulan nih guys ya tuh dia ya nah jadi yang biasa makan makanan keong hama itu keong asasin ini tapi dia mah kenapa disebut hama? mungkin karena dia ngeganggu atau gimana sih atau nggak sebenarnya? pertumbungannya cepet pertumbungannya cepet ya? jadi ngeganggu pemandangan juga terus bisa ngerusak tanaman juga sih kalau misalnya terlalu banyak oh iya tapi kalau si asasin ini mah nggak? kalau si asasin itu sih nggak si keong turbo juga nggak? keong turbo nggak itu sebenarnya bisa juga pakai mini puffer mini puffer ya? oh 2 half itu ya? itu jauh lebih cepet sih kalau misalnya buat ngatasin keong hama oh tuh guys bisa tuh akuascape nyambung nggak berarti? nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, nyambung nggak akan dirusakan ya sama dia mah ya? nah disini juga nih ada ikan-ikanan nih ini siklid-siklid ya disini ya danio ya ini ya kong ya? itu danio danio siklid nah disini udah mulai nih nanti kita bakal ke cana-canaan nih yaudah kita langsung aja bahas deh ada apa aja nih cana di sini deh ini cana apa nih kong? asyati kak oh mau sama Kang Febri boleh deh kalau cana-canaan kita beda naruh sumber guys kita sama Kang Febri nih dari largemouth fish nih oh ini keren ya ini asyati kak bener? asyati kak asyati kak tuh nah ini tadi WS-WS ya? white spot berarti? asyati kak white spot oh white spot dia sebenernya si WS ini tuh indikator bagusnya tuh di mana sih bro? indikator bagusnya WS biasanya dari spot sama finn sih ini biasanya kan gondrong harusnya sih gondrong lebih gondrong dari ini gondrong dari ini biasanya kalau spot tuh yang putih-putih ini? yaa berarti banyak dong kalau ini masuknya? nah masuknya banyak cuman belum sampai kepala gitu biasanya ada sampai kepala mutiari ntar ada di sebelah sana wah bagus nih guys ini salah satu WS nih ya kalau ini pulcera nih? pulcera ini guys lagi dibuka skatnya ya jadi kalau dibuka emang pulcera ini apa? kayak terkenal galak ya dan auranti juga terkenal galak ya? maya ga akan mana sih berlalu auranti sama pulcera? kayaknya sih bakal menang pulcera sih kalau di.. pas ukuran lah ya? diaduin gitu ya? kalau diaduin? jangan lah gila tapi ini sama-sama agresif guys makanya ini mereka dua-duanya sama-sama kayak ngajak ribut gitu loh pulcera ini auranti ini auranti ukurannya lumayan kecil ya segini ya masih bisa gede lagi nih 12 cm kalau pulcera ini ga kecil-kecil banget ya kalau buat pulcera ya? udah maksudnya remaja lah remaja lah dia guys sebiasa kan anak remaja dia belagu gitu kan makanya ini dia mau berantem nih kelihatannya iya 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 pernah ada ini ga bro? kayak kejadian dia lompat terus dia berantem gitu wah itu udah sering udah biasa ya kalau hijau channel ya lagi kalau mainan skat-skat real gitu ya skat-skat biasanya lompat-lompat pasti ada itu motivasi dia lompat apa dia emosi? iya iya ga tau juga sih biasanya sih ada indukator ga cocok air oh ga cocok air gitu ya mungkin dia lebih dingin suhunya gimana kita ga tau sih sebenernya 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 kalau misalnya si cana dibuka pun asal dia udah nyaman mah mungkin dia aman ya? aman tapi jangan lah ya jangan lah ya siapa tau dia tiba-tiba ga mau jangan coba-coba lah jangan coba-coba takutnya nanti jadi kering guys ya cananya udah dibawah kering gitu kan soalnya aku pernah beli auranti ini udah pede ya bro dikasih tutup tapi tutupnya tuh engga kalau dia ternyata sekuat itu jadi ceplok tetep jatuh pas pagi-pagi dia sudah kering ya sudah kering ini tinggal digoreng juga ngembang kayaknya kan iyalah kayak gitu makanya temen-temen tuh kalau biar cana memang harus ditutur seperti ini wajib wajib tutup wajib kalau ga ditutup lompat kering ya wassalam gitu kan kalau ini pakan cana ya bro kalau ini mah pakan cana ya itu pakan cana ini pakan cana iyalah 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 ini udah kayak gini-gini mahal tau satunya ya maksudnya dibanding ini mah berapa sih bro kalau yang kayak gini kayaknya 5300-5200 lah tuh 5300-52002 dan 2 dan 3 tuh ga akan keliatan guys iya ini mah 100 ekor iya 100 ekor kita jalan lagi kesini ya ini ada aquascape-aquascape juga tadi kita udah cukup banyak bahas aquascape-aquascape ya guys ya apalagi nanti kita liatin aja footage-footagenya nah ini ada lagi nih ini cana maru nih iya maru tapi warna merah-merah gitu ini maru apa bro jenisnya bro? lalu centarum iyalah tapi oren ya warna itu iya kalau misalnya kita masuk progres sih rata-rata kita ngejarnya oren biasanya apa ngejarnya mau oren ya penilaian kalau kita kontes nih kalau kita kontes penilaian kebanyakan tuh ngejarnya oren nilai paling tinggi nilai paling tinggi ya kalau buat sekarang oh gitu karena aku ini red-red up padahal yellow ini tuh ya iya yellow ini progresan apa emang dari sananya udah agak enggak sih progresan hampir 3 bulan 3 bulanan lah ada wow mantap nih guys ya disini responsif banget kita pake yang ini nih tadi aku pegang tuh parah sih yang ini parah sih responsif banget sih si bager ini mah si bager namanya ya tapi kok sangar ya bager-bager tapi sangar ya si bager kenapa nih mau diapain nih si bager mah bager ini oke guys pengen diapain tau dah bager apaan ini mah si bager ini bisa dielus-elus oh bisa dielus tapi dia sepertinya ini agak waspada nih guys mungkin ada orang baru nih tapi ini mau coba dielus nih guys ya iya bager deh gak gigit ya si bager namanya juga si bager emang gimana mungkin ya oh iya jelas kayaknya mah harga cocok mah angkut sih tetep sih hahaha emang otaknya teseler iya mantep guys ini bagus ya ini progresan berapa lama nih bro ini hampir ada 6-7 bulanan lah oh 6-7 bulan merah ya sebenernya kalo gak salah si ikan cana kayak gini-gini juga ukurannya mau ditekan juga bisa ya bisa sebenernya kalo misalnya gak dikasih makan ini ada ya pernah ditekan ditekan kalo misalnya dikasih makan terus banyak-banyak juga dia mungkin bakal jauh lebih gede ya cuman warna mungkin rata-rata gak keluar terus baru pudar biasanya iya sih makanya treatment-treatment itu tuh kita memang harus memperhatikan lah pasal dikasih makan gendut juga gak terlalu bagus ya kalo misalnya buat kontes ini ngomonginnya soal kontes ya kayak gitu guys pernah ikut kontes-kontes gitu bro? pernah pernah sering pernah ada yang menang tuh apa dia pernah menang nih? ada ada nanti kita bakal liat ya guys ya 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 ya